Intro Sawit, salah satu komoditas pentin di Indonesia, seringkali menjadi perbincangan. Ada banyak isu yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah tentang dampak konsumsi minyak sawit terhadap kesehatan. Kami melakukan serangkaian survei yang menyasar masyarakat umum dan mahasiswa untuk mengetahui pandangan mereka terkait metors dan fakta dampak kesehatan penggunaan minyak sawit. Saya ingin menanyakan menurut Bapak tentang kelapa sawit. Apakah benar kelapa sawit itu menyebabkan obesitas dan diabetes, Pak? Saya sudah lama sih menggunakan minyak kelapa sawit, tapi memang saya rasakan bikin gemuk. Apa pendapat Anda mengenai bahwasannya minyak kelapa sawit itu bisa menyebabkan obesitas atau diabetes? Mitos, karena minyak kelapa sawit itu tergantung kita konsumsinya dan pola hidup makanan dari si orangnya. Apakah benar minyak kelapa sawit itu dapat menyebabkan obesitas dan diabetes, Bu? Menurut saya, minyak kelapa sawit itu belum ada ya bukti konkretnya apakah bisa menyebabkan diabetes atau enggak. Karena diabetes itu tergantung terhadap pola hidup manusia. Diabetes itu kan banyak faktornya, Pak, dari faktor pola hidup dan faktor genetik. Jadi memang tidak ada bukti konkret yang menyatakan bahwa minyak kelapa sawit ini berpotensi untuk menyebabkan diabetes. Berdasarkan hasil survei, kami melihat beragam tanggapan dari para responden terkait mitos dan fakta yang dibahas. Sekarang, mari kita share. Apakah benar minyak sawit bisa menyebabkan obesitas atau diabetes? Beberapa studi menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti minyak biji bunga matahari, karena perbedaan komposisi asam lemak. Namun, ini tidak berarti bahwa minyak kelapa sawit secara inherent menyebabkan obesitas. Melainkan, pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga memainkan peran penting dalam pengembangan obesitas. Obesitas adalah kondisi multifaktorial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola makan. Aktivitas fisik dan faktor genetik mengaitkan obesitas secara langsung dengan minyak kelapa sawit tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain dapat menyebabkan kekeliruan. Kesimpulannya, minyak sawit tidak secara langsung menyebabkan penyakit seperti diabetes atau obesitas. Apa yang penting adalah bagaimana kita mengatur pola makan, menjaga keseimbangan energi, dan menjalani gaya hidup aktif. Metos tentang minyak sawit seringkali berkembang tanpa bukti ilmiah yang kuat. Terima kasih. Video ini dipersembahkan untuk Kompetisi Nasional Konten Kreatif Sawit dalam rangka diseminasi buku mitos Fies Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia adisi keempat. Terima kasih.